Kegiatan-kegiatan berinteraksi dengan orang-orang itu malah lebih berkurang Jadi ya, dimana lagi platform untuk saya bisa ngobrol dengan orang Ngoceh sendiri itu tetap ditanggepin, ya cuma di showroom doang gitu Beda lagi dengan live Instagram mungkin yang Kalau lo ngoceh-ngoceng gak jelas Orang mungkin bakal unfollow saya itu dari Instagram ya gak sih Oke, bahas apa hari ini? Kita membahas, wih keren banget menjelang 18 Maret Viewersnya 183 cuy, luar biasa Kita screenshot dulu Nah, jadi tadi aku sempat melihat live Instagramnya Gaby dan Shani Cuma iseng doang sih, cuma buka-buka komen udah gitu doang Cuma gimana ya? Ngerasa, wih keren banget sih Live Instagram Cerita-cerita single baru Merasa, aduh aku tuh temennya idol gitu loh Komentar single baru JKT48 Aku tuh udah komentar belum sih kemarin Belum ya? Aku udah ngomong belum sih Oke, jadi Gini ya, untuk single baru Cara ceroboh untuk mencinta Itu Sejujurnya Zaman-zaman aku masih jadi idol tuh Kan memang sudah Diumumin kan Kalian juga udah tau kan Kita udah sama-sama dikasih tau Semuanya single barunya ini Si Darashina itu Nah, pada saat aku nonton JKT48nya tuh Jujur aja aku ngerasa Ah, kayaknya kurang keci ah Buat jadi single gitu kan Kayaknya juga liriknya susah banget nih Tapi ternyata memang Proyeksinya adalah untuk Membuat JKT48 dengan warna baru Vibesnya baru Semuanya berbeda gitu Dan Ternyata ketika direalisasikan Menjadi Bahasa Indonesia Koreonya JKT Kostumnya JKT MVnya JKT Segala macam liriknya Dan lain-lain Ternyata oke juga Dan Karena aku udah juga Sering melihat Dan mendengar mereka latihan Karena nyanyi-nyanyi juga tuh Pake bahasa Indonesia Jadi lama-lama juga Wah tergihang-nyanyi juga Sudah ini lagu Enak juga ya Ini lagu Gitu loh Dan ya aku suka MVnya aku suka Kadang kan kalau misalnya MV 16 member tuh belum tentu ya Semua membernya bakal Buset motor Belum tentu semua membernya bakal kebagian screen time Mungkin kadang mungkin ada yang dikit atau gimana gitu Cuma ini pinter banget Dengan konser 33 member Tadinya aku pikir bakal Ya Allah bagaimana tuh nyempil-nyempil Kalian tuh orang Tapi ternyata enggak semuanya dapet kebagian screen time Di part nyanyi masing-masing Dan Ya overall aku suka sih Dengan Segalanya konsepnya Kalau aku mau kritik jujur Sudah disampaikan langsung ke yang bersangkutan Kalau di forum terbuka Kita Main aman aja Oke Nice appreciation babe Terus lanjut Lego kapan Lanjut Lego antara Besok Besok masa gue Perayaan 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 main Lego Atau Weekend mungkin Iya Cuma Baby super hati idol Part favorit banget Part apa babe Jadi waktu aku nonton itu Sebenernya Ada yang banyak bagian Wah Wadaw Wadaw Tapi ada juga bagian yang aku ketawa Yang ketawa itu Bagian Gabi sama Ih gak tau kenapa Gue gak kak aja Lihat mereka Abis itu Kalau yang Wadaw Wadidaw Mantap gitu Bagian Shiny Di lorong Dengan lampu-lampu Merah Itu Terus moodnya juga bagus Disitu Aku suka Beda aja Beda aja vibesnya Aku kaya Wah bangga sekali Jadi kalau boleh aku Ria ini Aku sombongin Mute itu Sering banget Konsultasi sama Ketika lagi Proses pembuatan MV dan lain-lain Dia selalu bertanya Ke Bibi gimana Lagu kayak gini Ekspresinya gimana Kalau syuting MV itu gimana Kayak gitu Nah udahlah Saya ceramahin Terus Terus pas aku lihat Hasil Wedi Kamu mendengar Hasil ceramah saya Gitu Keren Bet Adik Grey gimana Oh Tiga frontliner Mantap sih Shani Graveni Mantap banget Emang keliatan banget Sudah berpengalaman Gitu loh Jadi kan Iya Tiga putiga member Yang masuk ke MV itu kan Ada yang udah senior Ada yang Masih baru pertama kali Bikin MV Itu menurutku Kelihatan sih Cuma maksudnya Ya Masih bisa menyatu Dengan baik Walaupun ya Emang frontlinernya Wadaw banget Kemarin ikut press con ya Jadi Kocak banget Jadi memang aku tuh Ada urusan ke kantor kan Ke tempatnya JKT Dan Aku bilang gitu Di grup Baby Mute Christy Eh kalian lah yang ngapain Aku mau Dateng nih Gitu Eh ternyata Ada Mute Katanya gitu Oh yaudah Aku kesana ya Ternyata mau dateng Jam tigaan Karena Mute bilang Dia sampai jam tiga doang Jadi aku kayak Dateng lebih cepat Jam dua Aku dateng Aku tidak tahu Bahwa mereka Sedang press conference Bocak banget Wah masih ada Grip Mute Christy Iya grup itu Baru dibikin Setelah aku Graduate Wow sudah dikasih Gift Bunga-bunga Sama Kak Maunya Baby Sama Kak Dewi Dan Kak Ustad Namanya Panjang betul Marmani Dalam AC 2,5 juta nego Sape sih Lu Ya Allah Gila ya Misal kamu ikut single ini Posisi berapa Menurutku Menurutku Aku bisa di Kayaknya tiga besar Tetap akan mereka Kalau aku ada Maybe 5,6,7,8 Mungkin Asik Kede banget Gue 5,6,7,8 Kuruh optimis Empat lah Kak Empatnya tuh Sape sih Kan orang dalam Dulu Bepisa Senter Kayaknya Kalau Emang mereka Membuat Era baru Kalau masih Disanapun Tidak akan Belum tentu Akan menjadi Senter Sih Empat itu Kak Riri Baby Deep talk Dong Pengen deep talk Masalah Apa Menuju 23 Oke Ya Benar Oke Jadi Deep talk Tentang Menuju 23 Tahun Jadi Entah Kenapa Dari Awal Aku Menginjak Kepala Dua Setiap Mau ulang Tahun Itu Justru Banyak Hal yang Aku pikirkan Gitu Lebih ke Lah Udah Kepala Dua Aja Nih Apa Yang Sudah Saya Capai Apa Yang Sudah Saya Perbuat Apa Sudah Sesuai Dengan Usianya Atau Sebenarnya Aku tuh Emang Sedewasa Ini Apa Enggak Si Atau Oh Orang Orang Nganggep Aku Dewasa Tapi Kok Aku Merasa Aklinya Enggak Sebegitunya Nah Biasanya Awal Bulan Maret Itu Sudah Banyak Pikiran Gitu Loh Aduh Udah Mau Nambah Umur Lagi Gitu Kan Nah Misalnya Yang Aku Ingat Ya Karena Aku Nyelem Terlama Aku Ya Tahun Lalu Misalnya Aku Awal Bulan Maret Aju Udah Banyak Berasa Psikosomatis Gitu Entah Pusing Vertigo Apalah Gitu Dan Dua Tahun Lalu Ternyata Aku Itu Ulang Tahun Tapi Aku Sengaja Tidur Gitu Kan Biasanya Suka Nungguin 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 12 Gitu Tapi Dua Tahun Lalu Aku Sengaja Tidur Karena Nganggep Oh Ya Udah Nambah Umur Biasa Aja Gitu Lebih Kayak Gitu Tidak Se-excited Jemen Jemen Belasan Tahun Gitu Loh Overture Overtinking And Insecure Mantap 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 Lebih Kekhawatir Ya Kak Enggak Khawatir Sih Lebih Ke Pergejolakan Dengan diri Sediri Gitu Kadang Merasa Oh Umur Bertambah Tapi Kok Guenya Gini Gini Aja Tidak Ada Suatu Hal Signifikan Yang Terjadi Dalam Perubahan Umur Ini Kadang Kadang Merasa Seperti Itu Walaupun Kalau Dilihat Proses Setahun Kebelakangnya Misalnya Ternyata Banyak Juga Yang Udah Aku Laruin Tapi Secara Pribadi Masih Banyak Hal Yang Sebenarnya Gini Gini Aja Gue Masih Berkutip Di Masalah Gini Gini Doang Gito Lebih Ke Introveksi Diri Gak Saya Setiap Meultah Iya Bisa Jadi Trigger Gitu Jatuhnya Dia Tuh Bisa Jadi Pemicu Kita Yang Menurut Aku Tuh Tidak Overthinking Itu loh Sehari-harinya Sehari-hari Aku Sebenarnya Santai Belakangan Aku malah Lebih santai Sehari-harinya Lebih Kelari Dari Kenyapa Tapi Ketika Sudah Ada Trigger Gitu Besok Tambah Umur Barulah Oh Iya Yang selama Ini Aku Santai Jadinya Terpaksa Untuk Berpikir Oh Iya Gitu Tapi Aslinya Aku Tidak Overthinker Gitu Ini live Sampai Tanggal 18 Oh Enggak 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 Padahal Seti-siatu detik Kita nambah umur Loh Iya Sih Tapi Ya trigger Aja Gitu Loh Momen Dimana Benar-benar Berubah Angkanya Harus Lebih Bahagia Di umur Baru Ya Kak Amin Terima Kasih Doanya Umur 23 Itu Sempet Sering Jadi Trending Topik Di Twitter Gitu Loh Entahlah Kenapa Si Umur 23 Emang Jadi Kapan Ini Mau Buka Liga Cisara Lagi Aku Apa Ya Dengan Hal-hal Yang sedang Terjadi Di Timeline Itu Aku Ngerasa Udah Handah Gak Usah Tadinya Niat Mau upload Contestan Kedua Tapi Kok Rasanya Udah Basi Kayak Gitu Sudahlah Kita Main Belakang Aja Asik Main Belakang Wih Mantep Banget Tuh Podium Banyak Dikasih Bunga Dari Dari V P Underscore Kanangs Underscore 22 Arya Morigano Yang Berzeki Asik Terus Oh Sudah Main Aman Oh Gitu Ya Bercanda 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 Ya Udah Soalnya Aku Sakutnya Kayak Apaan Si Beb Gitu Lo Masih Aje Bikin Kontestan Kontestan Begini Masih Gitu Gitu Udah Makan Berapa Kali Hari Ini Beb Beb Sudah Makan Tiga 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 Kali Besok Pas Kabeb Showroom Semoga Banjir Tower Amin Kalian Tahan Tahan Aje Buat Besok Ya Kalau Punya Rezeki Hari Ini Tahan Besok Tahan Tapi Gak Boleh Mau Hari Ini Iya Besok Aje Juga Boleh Apakah Hilal Sudah Terlihat Kak Baby Aduh Gimana Ya Menurutku Menurutku Belum Menurutku Belum Jadi Ya Kocak Aje Gitu Loh Jaman Aku Udah Sering Beberapa Kali Bilang Juga Emang Dari SMP SD Bahkan Mungkin Emang Dulu Target Menikah Itu Umur 22 Karena Ya Angkanya Bagus Kan 22 Aku Juga Suka Angka 22 Dan Umur Aku 22 Itu Di Tahun 2020 Jadi Menurutku Bagus Aje Untuk Sebuah Angka Umur 22 Tahunnya 2020 Nah Ya Udah Tapi Pas Udah Umur 21 Tuh Kayaknya Gak Mungkin Dek 22 Gitu Apalagi Istilahnya Iya Kalaupun Aku Graduate Sesuai Rencana Graduate Ku kan Jadinya Di Tata Umur 22 Itu Ya Gak Mungkin Juga Gitu Langsung Kalo Aku Pribadi Jadi Memang Udah Dimikir Nih Gak Sih Udah Gak Mungkin Sesuai Target Ku Zaman Bocah Itu Gitu Loh Buset Dua Dua Banget Kalo Dulu Sih Menurut aku Seru Pengen nikah Mudah Memang Zaman Dulu Jangan Bocah Jangan Bocah Cuma Bisa Halu Doang Ngayal Doang Gitu Mikirnya Nikah Menyerangkan Nonton Film Kali Ya Gua Zaman Itu Ya Kan Aku Gak Mikir Bagaimana Realisasinya Beneran Gitu Bocah Gitu Gimana Gitu Nih Gitu 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 webinar impian nikah muda asik gak ada salah aja sih nikah muda nikah muda menurut aku jaman dulu orang jaman dulu tuh survive-survive aja gitu loh nikah muda, mungkin karena memang jamannya masih sesuai gitu loh yang orang justru jaman dulu tuh lebih rajin lebih bisa multitasking gitu dan maksudnya kalau jaman sekarang nikah muda tuh terlalu banyak hal yang masih bisa di eksplor di luar gitu apalagi udah jamannya kayak gini digital ini itu dunia tuh udah semakin ada di gegaman tangan yang menurutku masih bisa di eksplor di usia-usia kayak gini dan biaya juga makin tinggi jadi mungkin orang mikirnya kalau nikah muda tuh kayaknya mentalnya kurang siap padahal orang jaman dulu menurutku keren banget nomor belasan tahun 18 tahun udah bisa nikah tuh kerana ko chắc ko chắc oke aduh ntar mau minum eh buset terlihat ke laptop oh iya banyak diet lagi aku eh buat besok aku gak lama-lama live-nya cuma mau menyapa doang oh beb hari ini sepedaan gak tadi kan aku nge-tweet ya memang lagi mumet gitu pas mumet tuh aku pikir pengen sepedaan tapi jujur saja hari ini tuh aku tidak sedang dalam kondisi tubuh yang fit jadi sebenernya hari ini banyak bed restnya baru lumayan seger tuh malem-malem ini ini makanya aku live showroom jadi tadi tuh pas niat soalnya mau sepedaan ternyata saya saya cekit kepala tadi suara pun suara aku masih bindeng sekarang udah gak biasa aja Alhamdulillah lakukan peregangan ya sebelum tidur sekarang serak-serak basah iya ya iya masih agak serak sedikit cuma aku juga gak tau ini tuh baru semalem gitu loh berasanya baru semalem berasanya entah overthinking kali ya tapi padahal tuh aku lagi banyak kerjaan tapi emang pusing banget kepalanya tidak bisa dikerjain terus makin pusing lagi ketika aduh makin umpuk kerjaan gue tapi gak mesti kerjain nah udah pusingan abalah gitu jadi yaudahlah kita SKS ya SKS ah parah kayak besok nambah umur malah kerjaannya kerja depan laptop istirahat itu perlu memang iya cuma saya sudah kebanyakan istirahat juga loh semenjak pensiun gak deh cuma ya mungkin kemarin juga abis dari Bandung udah lama juga keluar kota pegel masuk angin dan lain-lain baru-barasanya hari ini gitu loh ayo ayo pilih burita atau es krim bentar doang es krim tawar atau disko bisa jadi obat gak mungkin ya karena saya butuh tertawa 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 buset ada kang gendang lewat kang gendang asik tak gendang lagi itu lagi tahlilan cuy eh thank you kekuala insomnia es krimnya thank you so much kelepem kagura thank you caca thank you ayo berkelahi bawa jembatan layang thank you bingo biru thank you dung dung mulai Live jam berapa ya Hai setengah 10 ya hai 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 2125 ih keren banget iji ya kompakannya Rahul caca Rahul caca Rahul caca Hai Ramadhan ada konten di showroom ci ah Hai gimana ya Hai kalau misalnya showroom pas Ramadan bisa bikin dekor kayak Ramadan-Ramadhan hijau-hijau itu gitu serlucu kali ya tapi Hai nggak mungkin sih hai 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 kapan niat punya anak beb niat umur berapa buset buset pertanyaannya jauh banget ini gua nikah saja belum Hai calonnya aja belum serius li calonnya aja tidak ada hilangnya ini bagaimana bikin makanan buka puasa bareng baby live pas sahur gifnya over buka di showroom Ayo seru bisa-bisa-bisa Hai bisa puasa sebenarnya bakal lebih banyak ide-ide menarik sih hai 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 baby punya anak ketemu gede Yoi anak saya udah banyak 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 Hai entahlah aku tuh kadang nganggap mereka Adi kadang menganggap mereka anak hai 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 aku gak kebayang sama sekali kalau anak benar-benar tidak kebayang masalahnya tuh merasa gak sih ngurus diri sendiri aja tuh susah masih berantakan ini itu kalau misalnya punya anak tuh gimana kadang aku tinggal sama bocah sih keponakan tapi kalau aku pikir untuk bisa 24 jam stand by untuk fokus dengan anak tuh susah banget gitu kayak lu punya anak kecil wah harus effortnya sangat luar biasa mulai lagi nih bayangkan emang ngomong bayangkan tadi gak nyadar dong ntar live showroom tak ada rusan wii bisa bisa aduh ya kapan ya puasa ada yang nemenin nanti dia nanti tau belum ada hilal ya target nikah sekarang umur berapa beb belum bikin lagi belum bikin lagi sumpah mau 24 tahun sampe-ampe 2022 eh disko ah disko dari siapa disko dari siapa dari kulinya baby yeay kulinya baby thank you kak gurup thank you kamu memberikan kebanyak hati oh kak raden thank you loh thank you so much kak don't add don't add siapa juga thank you kak genok yang tadi loh thank you wah jadi banyak yang memberikan saya askri padahal saya lagi bindeng seperti ini cuy nah kan mood lebih langsung naik emang tadi mood saya seperti apa Astros eh tapi jujur emang gue masih ada kerjaan gimana nih ide please datang asli punya 3 deadline punya 3 deadline gimana nih ngerjain nih ya Allah ya Allah gimana 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 eh 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 jadi sehari yang tedor gimana tolong tolong wah masalahnya tuh butuh butuh ide terus gue malah live showroom lagi benar-benar baby casara baby casara baby casara kerjain baby casara wah wah aku baru kasih obat melayang oh iya obat melayang tolong tolong ini masalahnya kagak bisa di refer ke orang lain ini mah kerjaan ini harus gue yang tulis sendiri kerjanya berhubungan sama tulisan semua belah gue lah gue udah jadi penoles enggak deh hehehe canda pas tiga cuy bisa-bisanya ngasih deadline di hari ulang tahun gue gue gak mau senang-senang gue dikasih kerjaan cuy enggak deh alhamdulillah alhamdulillah hehehe hehehe cari joki enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa di jokiin ini tuh ini harus 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 saya yang ide dari kepala saya sendiri ya ada sih satu yang bisa di jokiin sebenernya tapi mau sama sape entahlah ntar juga kelelar insyaallah hehehe insyaallah nguap-nguap mulu nih soalnya aku minum obat aku minum obat minum obat minum paracetamol bagaimana deh kengantukan hidupnya semoga dimudahkan amin kemarin lo nganggur hehehe hehehe socak wih aku dikasih apa tuh udah lempar-lempar konfeti kengurif gak rasa tak mau gak rasa tak mau buat sakit kepala udah peneh baru masuk wih kenapa lu baru masuk sih oke hehehe hehehe mau beluluh kah biar gak pusing nanti hehehe gemes banget sih hehehe gue diperhatiin anda kecil tuh berarti karena kecil maksudnya ya lebih muda oke aku habis putus beb curhat ih kenapa masalahnya apa wih eh kok gue kayak yang seneng ya wih lagi mantas ya aduh kalo ada orang yang bilang putus harus nganggepin apa sih kayak ya galau dong hehehe kebiasaan pas jadi idol hehehe kebiasaan pas jadi idol sabar ya yang gue baru putus soalnya ya itu bagian dari kehidupan kita tidak bisa menentukan udah merasa yakin sama orangnya tapi ternyata ada aja yang bikin tidak bisa bersama gitu kan semoga segera mendapatkan yang cocok gitu gitu tapi aku enggak deh enggak jadi hehehe enggak jadi enggak jadi enggak jadi wadah jam 10 wadah kayaknya gue begadang nih gue begadang gue begadang begadangnya bukan mau nunggu jam 12 eh biasanya jam segini tuh jaman saya jadi idol udah rame di twitter yang mention udah rame hashtagnya juga sekarang apaan coba kita lihat hehehe pula ha 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 ая hahaha 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 hahah maaf aku ketawa sendiri aku receh hahaha hahaha Oh, hashtagnya babyforever Mana, coba Gila, beda banget ya, pengen jadi orang biasa Forever 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 Oh, maunya jam 00 Ya Tuhan, hashtagnya baru di-announce Oleh babyers Oh, babyers juga Gila, beda banget, beda banget Di ketawain Matanya overdosis Aku tuh takut tuh kadang-kadang Meresahkan gitu Takut di-block sama JKT gitu loh Kayak, lo ngapain dong Turut kayak gini gitu loh Hmm Eeeh 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 Luang Gila, tohmah aku kena ape Eeeh 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 Sampai jumpa. Sampai gue kenapa sih? Gila gue. Nggak. Aku nggak mau spill. Aku nggak mau spill. Nggak mau spill. Nggak mau spill. Nggak mau spill. lagi udah ada eh enggak 10 menit lagi, eh 15 menit deh sejam-sejam lebih kayak orang mabuk eh lu katanya mau pamit ngatain gue mabuk lu bener-bener aduh ya Allah hmm hum 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 amway nabla ya sejam catat beneran sampe sejam buah aku masih ada kerjaan sumpah gak sejam lagi gak aku gak mancing apapun ya Allah ya Allah woi Roy Mustang kasih 20 bunga cuy hey Roy Mustang ya showroom radio kenapa emang ya emang ngomong sendiri ngera toh kebenteng di mana deh kebenteng di oing maneh 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 enggak di ombi tadi aku pakai guntingnya buat apaan ya tapi udah balikin aku tuh ada aku tuh ada ayo tuh mau mau pegang gak bisa maneh oh ini di belakang aku aku dudukin gue gunting perasaan gua menggunting kenangan bersamanya kok ghibisi kenapa sih emang usat ngerudukin gunting iya belakang gua gunting cuy ternyata dari tadi bener-bener ntar kalo aku kempes gimana cuy apa sih perlayu pusing tuh gak usah suaranya gelawak lah gue lagi tidak ada website lucunya nyarin seolah bukannya udah kempes weh kacak lu kacak lu kacak lu kacak lu kak baby try her meet up sama gaby kapan kemaren kan dia i gitu kempes conference aku lagi dateng tapi cuma selewat doang aku kan waktu press conference itu ada di ruangannya mutai dan kawan-kawan kan cuma pas aku ke atas ternyata aku masuk ke ruangan di gaby terus gaby itu backgroundnya tuh adalah pintu dimana aku buka pintu tuh sebenernya aku kelihatan kelewat di kamera gitu tapi pas aku lagi lewat itu zoomnya mereka lagi agak-agak nge-lag gitu di siaman terus setiap aku mau keluar buka pintunya aku harus ngolong hahaha hahaha bebe kempes masih cat sama gaby enggak kemarin tuh aku catnya gerasinya sih gaby gaby terakhir aku cat kapan ya coba kita lihat terakhir cat gaby tanggal 28 tanggal 28 tanggal 28 gede duit massal udah lama banget gila ya eh udah tanggal 17 eh udah tanggal 17 terus lama juga cuy lama juga cuy saya udah pucat gaby deh sekarang haa haa apa kabar kayak gitu haa masak masibat hidupnya apa kabar du asiii ay ya apa kabar hu oke apakah menuju baby J.O.T kenapa emang kalian mau jadi staff bagian apa di J.O.T coba ngayal dulu kalau aku masuk ke J.O.T aku jadi staff bagian apa menurut kalian emangnya nah aku gak foto sama bocah-bocek kemarin karena rahasia rahasia tidak semua momen pertemuan itu harus diabadikan dalam sebuah foto foto gak apa-apa sih cuma tidak semua momen pertemuan atau interaksi kita bersama orang itu harus dipublikasi betul? mantap nah adik wakil GM bagian pengamat idol si kok bagian bersih-bersih bener-bener bersih-bersi apaan? buat apa gue di merchandise? oh biar bisa lihat terus oh iya merchandise itu memang wajahnya jikit disimperku admin video call iya ah gue play aja di admin video call bagian ngasuh jagain bocil iii bocil bocil bagian yang bareng umah oh seru iya 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 rumah umah baby pelatih dance aduh encok ah udah-udah sensei dance divisi pengacu admin twitter aja biar gak buat deg-degan hah admin twitter jk itu engkau ntar isinya ini ah ntar gue salah akun bahaya salah akun ntar gue mau kritik eh malah di akun jk itih ya gak kursi admin liter apa sih biar gue mantap hmmm bagian konsultasi member wow aku sangat ini ya banyak sekali yang bisa saya kerjakan jaga 14 ya bahkan magang jadi member aja masih bisa cuy sangat berbakat memang saya ini bekerja ya so ye banget kenapa sih lucu ngomong bocilnya bocil 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 wii roi mustang is number one roi mustang hey roi mustang hanya dengan gak hanya deg roi mustang memberiku 60 buket bunga luar biasa 60 buket bunga membuatmu nomor 1 hehehe mantap roi mustang roi mustang katelyn thank you gifnya katelyn kau maunya baby juga banyak nih roi mustang roi mustang kembali ke tahtanya tapi aku vibesnya lagi gak bisa ngeledekin orang deh kayaknya mood gue lagi bukan mood ya apa ya dipushing ntar kita lawak-lawaknya besok kak baby minta disco tadi udah ketawa sih siapa sih yang ngasih ke disco tadi oh ya kak Radin ditawarin joget aduh minta siapa sih yang ngasih ntar kylip ntar ntar siapa sih Kak Bibi Sepertinya sudah ngantuk Tapi ya Ya, 4 menit lagi Aku dahan tepat sejam Masa sering video Kalau samutnya enggak Samutnya Aku termasuk yang paling sering chatting sih sekarang Chatting mulu Hampir every day Take your time 2222 Wih, keren 2222 Oke, serang ngetuit Hehehe 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 ya 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 gue kenape hehehe buka jasa konsultasi idol konsultasi idol buat apa mereka banyak sih banyak banget yang suka nanyain aku KBB ini gimana? KBB ini gimana? KBB 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 aduh BCHSR kita lihat BCHSR BCHSR BCSR terpantau belum ramai bu BCSR BCSR terpantau masih sepi bu besok bikin 2323 di umur 23 wede besok ngantuk besok gue ngapain ya pagi ada yang mau ngajakin gue makan apa nih ngapain gue kayak kenal replyernya siapa iya nih lu diwaro di showroom juga diwaro di twitter ah udah 10.25 oke oke kita becahin yang sudah kasih gif belum tambah terima kasih untuk 967 orang yang sudah mendengarkan saya ngoceh walaupun ngocehannya terdengar datar serius tapi juga gak serius ngeluh juga tapi gak ngeluh-ngeluh amat ngejoks juga gak banyak-banyak amat cuma ngomong doang diimi juga banyak yaudahlah yang penting yang penting kalian menemani ku terima kasih hari ini sampai bertemu besok insyaallah wiii wiii woi kak kamu astagfirullahaladzim eh serius gue mau tidur kamu dah kenapa kasih aku kak kak udang kak udang kenapa kamu kasih aku aku serius mau pauli capek gue sumpah lu kenapa kasih kak ya Allah kak udang kak udang kak udang kak udang kak udang parah banget dia spesialis pamit-pamit dikasih gif kak udang kak udang kak udang yaudah lima empat tiga dua satu kak udang lagi apes kak udang ya Allah besok kita harus bagian bersama kabibi rohiko mantap terkena serangan late game simpen buat besok extra time udah beneran aku mau pamit gak apa-apa ya nih aku beneran akan pamit jadi mohon maaf aja kalau lo belum naik tahta nih kau dang aduh gak enak tapi gak 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 udah 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 gue mau bacain bacain ranking mau bacain ranking mau bacain ranking jadi nomor 13 ada karido 21 12 ada agio 11 jalan alam syabibi 10 hudanya baby 9 ya pindah 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 13 agio 12 hudanya baby 11 11 ke gemuk sehat 10 yogi 9 area murigano yang berzeki 8 yunan alami syabibi 7 caca 6 kabinggu biru 5 kak kulinya baby oke nomor 4 tahta kita diberikan kepada kakak gure strip nomor 3 ada kakak maudi alias maunya baby dan tidak lain direbukan dua besar kita yang sangat sangat mantep jiwa di step life baby nomor 2 Roy Mustang yang tadinya nomor 1 tapi direbut tahtanya oleh kakak udang semoga kakak udang tetap ikhlas atas 10 lampu diskonya walaupun aku beneran pamit weh tepat di seribu seribu viewers oke thank you so much sampai ketemu besok dadah dadah semoga aku sehat sentosa damai sejahtera mantap juga yeay see you